Intro Cirebon itu letaknya di pantai utara. Pesisir pun jadi bingkainya. Di sini, nuansa tepi laut tampil dalam beragam pesona. Ini di antaranya, pantai dengan sentuhan kreativitas baru. Cirebon Waterland, Ade Irma Suryani. Di depan saya ini ada sebuah kapal. Saya ke sini bukan mau berlayar, tapi mau makan. Terima kasih telah menonton! Masya Allah! Masya Allah! Jalan-jalan di tetian gak lengkap dong. Kalau gak icip-icip juga hasil lautnya. Paslah, karena ini emang salah satu tempatnya. Restoran ini emang didesain seperti kapal. Sebelum makan, bayangkan aja selalu berlayar. Namanya Restoran Cheng Ho. Sebutan ini diambil dari nama Laksamana Muhammad Cheng Ho. Salah satu penyebar agama Islam dari negeri Cina yang pernah singgah di sini. Bentuk kapal pun terinspirasi dari armada yang digunakan sang Laksamana. Nampilin sejarah dalam wujud yang beda, sekaligus bikin bersantap makin terasa istimewa. Di Cirebon, suasana khas pesisir emang macam-macam banget wujudnya. Masuk tempat ini misalnya, kesan mewah akan langsung terasa. Kilau dan pesona terpancar dari kulit-kulit kerang beraneka warna. Yup, berbagai pernik dari kulit kerang menghias setiap sudutnya. Kursi, lampu, partisi, dan masih banyak lagi serasa ada di istana kerang. Makanya, itu juga kemudian jadi namanya istana kerajinan kerang multidimensi. Istana bermula dari cita-cita seorang warga Nur Handia Taguba. Bu Nur, sapa anak rapnya, miris lihat kulit kerang laut tertimbun menggunung gitu aja. Dia yakin kulit kerang bisa dipanfaatin. Saya lagi jalan ya, ngeliat-ngeliat kagum banget Bu disini sama kerajinan kerangnya yang macem-macem dan banyak banget. Saya jadi penasaran ya Bu. Awal mulanya, Ibu Nur memulai bisnis ini gimana sih sejarah singkatnya? Saat krisis moneter sedang melanda ya, sehingga suami saya yang dulunya kontraktor. Kemudian juga situasinya sangat sulit pada saat itu. Lalu kami melihat potensi banyak sekali kulit kerang di pinggir laut itu yang masih jadi timbunan sampah. Kemudian kita coba tawarkan karena itu di Hong Kong dan di Filipina itu digunakan untuk kerajinan. Lalu kami melihat potensi tenaga kerja disini banyak dan dengan mengirimkan hanya kulit kerang simping kotor yang masih sampah itu juga tidak efisien, maka kami tawarkan ke pembeli untuk coba bisa kirim kulit kerang simping yang bersih, yang sudah dikemas. Dan yang kami pikir saat itu adalah kita bisa mengajak cara tetangga untuk bekerja bareng gitu. Ya awal-awal sih saya coba mereka-reka, kemudian mencari sambil mencari tahu respon dari pembeli. Alhamdulillah hampir setiap yang kami luncurkan direspon dengan baik. Dengan produksi sebesar ini pasti ya kan kerangnya nggak berasal dari Cirebon aja? Dari mana aja sih Bu kerangnya? Dari Sabang sampai Merauke. Menjaga rejeki senantiasa berkah. Nur menerapkan kebiasaan khusus bagi warga yang bekerja di tempatnya. Salah satunya, wajib rutin beribadah bersama. Bu, kan pas saya baru datang ya, saya melihat hal yang indah banget. Jadi para karyawan disini berjamaah untuk sholat duha. Itu tuh emang menjadi habit disini atau emang diwajibkan sih? Ya kami memang memulai mengawali pekerjaan ini sejak awal juga merasa bahwa semua harus dalam bimbingan Allah gitu ya. Jadi apa yang kami lakukan sejak awal sampai saat ini pun itu memang sudah dilakukan. Misalnya dari awal, ketika kami sedang sepi order, maka aktivitas karyawan kan tidak mungkin dipulangkan gitu. Maka aktivitas lebih banyak kepada aktivitas ibadah. Rejeki Allah itu datangnya kepada orang yang menjemput atau meminta ya. Masya Allah. Dan itu setiap tahun kami memberangkatkan anak-anak untuk umroh. Kadang tiga orang, empat orang, lima orang, itu bonus lah. Bisnis berbahan kulit kerang, sekarang omsetnya miliaran. Pesenan datang dari manca negara, termasuk dari Eropa dan Amerika. Harganya mulai puluhan ribu sampai puluhan juta rupiah. Tidak sedikit juga loh pesanan khusus dari resort-resort ternama misalnya. Set pesanan khusus harganya bisa sampai ratusan juta. Hmm, betul ya. Kesuksesan dan kreativitas, inspirasinya bisa dari mana aja. Salah satunya, sejenak membuka mata, menghayati dan menyukuri alam dan semesta ciptaannya. Terima kasih telah menonton!